Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lupakan oleh Rumeni, tim Nals Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Ultra tersebut Memein tersebut bernama Dan Roots, striker yang bermain di FC 20 dengan statistik yang luar biasa Padahal usianya saat ini masih 22 tahun, 2 tahun lebih muda dari oleh Rumeni Oleh Rumeni memang sedang menjadi sorotan besar bagi penggemar tim Nals Indonesia Pasalnya dia dianggap menjadi salah satu solusi bagi lini depan tim Nals Indonesia Lini depan tim Nals Indonesia memang menjadi lini yang harus dibenahi jika squad Garuda ingin bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahkan Sinteyong sudah kehabisan akan untuk membuat para striker tim Nals Indonesia menjadi striker tajam dan haus gol Dia bahkan menyuruh para pemainnya yang berposisi sebagai striker untuk mengevaluasi dirinya sendiri agar nantinya bisa lebih baik lagi Pasalnya, statistik para striker tim Nals Indonesia di level tim Nals dan klub juga tidak mengesankan sama sekali Di musim lalu, Ole Rumeni hanya mencetak satu gol saja saat membela Utreh di kompetisi Liga Belanda dan Piala Belanda Hal ini menunjukkan bahwa Ole Rumeni bukanlah sosok striker yang dibutuhkan oleh tim Nals Indonesia Striker yang dibutuhkan oleh tim Nals Indonesia adalah tipe striker yang haus gol tapi juga bisa memberikan berbagai asis bagi rekan satu timnya Dan karakter tersebut ada dalam diri Dan Roots Statistik hebat Dan Roots bersama FC20 sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan tim Nals Indonesia Sosok striker yang dibutuhkan di tim Nals Indonesia adalah striker yang memiliki karakter haus gol namun tidak egois dengan memberikan asis untuk rekan timnya Statistik Dan Roots bersama FC20 pun cukup mengesankan Pasalnya, dia sudah terlibat dalam 19 gol FC20 Rinciannya, dia berhasil mencetak gol sebanyak 10 gol dan juga 9 asis dari 40 penampilannya bersama FC20 Ini menjadi bukti bahwa Dan Roots adalah striker yang selama ini dicari-cari oleh tim Nals Indonesia Terlebih lagi, dia sudah mengaku tertarik untuk membela tim Nals Indonesia meskipun dirinya masih berusia sangat muda Lelos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuat PSSI terus memburu pemain kualitas grade A Pasalnya, dengan masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tantangan terhadap tim Nals Indonesia dipastikan berat Seperti yang diketahui, pesaing tim Nals Indonesia memiliki kualitas yang luar biasa Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahreng siap menjamu skuad Garuda di grup C pada putaran ketiga ini PSSI pun terus melakukan perburuan pemain yang intensif Salah satunya terhadap penggawa FC Copenhagen yakni Kevin Dykes Diketahui pihak keluarga Kevin Dykes sudah membuka diri akan pilihan Kevin Dykes menyusul dia tidak dipanggil tim Nals Belanda Seperti yang dilansir pikiran rakyat BMR dari kanal Youtube Squad Nusantara Pada Sabtu 28 Juli 2024, Ketua PSSI Eric Thohir pun terus mengusahakan kedatangan Kevin Dykes Perburuan lain juga dilakukan terhadap Ole Romani Jika sukses mendatangkan Ole Romani, maka pemain yang selama ini dicari Sinteyong lengkap sudah Mengingat posisi Ole Romani yang sangat dibutuhkan di lini depan Coach Sinteyong Semoga dengan suksesnya perburuan yang dilakukan PSSI dapat membuat skuad Garuda melenggang ke Piala Dunia 2026 Bagaimana nih pecinta tim Nals Indonesia? Mau pilih Ole Romani atau Dan Roots? Dan untuk Anda bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa tulis di gitu Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Jadi, hemen alỡ kapital veziro Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Di Kiyotai, saya akan mencoba. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo menanggapi keinginan PSSI menambah pemain keturunan untuk tim Nas Indonesia U19. Dito mengatakan rencana menaturalisasi ketika pemain tersebut masih ditelusuri terkait persyaratan yang harus ditempuh. Ketiga pemain incaran pelatih tim Nas U19 Indonesia Indra Syafri ialah Maurice Mohinoke, Dian Marks, dan tim Jay Pans. Ketiga pemain itu sempat memperkuat tim Nas Indonesia U20 di Maurice Revelo Tournament atau Tolon Cup 2024 di Perancis pada Juni lalu. Dito mengatakan telah menerima laporan dari manajer tim Nas U19 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar yang menemani para pemain saat mereka berlatih di Markas Klub Sepak Bola Como FC di Italia untuk mengikuti Tolon Cup. Namun pihaknya belum menindaklanjuti permintaan PSSI untuk mengurus berkas naturalisasi para pemain tersebut. Dito mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran karena masih ada kemungkinan untuk ketiganya mendapatkan paspor Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi apabila memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang keluarga negaraan RI menyebutkan bahwa ABG merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Dengan status tersebut, mereka dapat diberikan paspor RI hingga maksimal usia 21 tahun yaitu usia di mana anak diwajibkan memilih salah satu keluarga negaraan orang tuanya. Salah satu pemain yang mendapatkan status WNI tanpa melalui proses naturalisasi yaitu back tim Nas Indonesia Elkan Bagot yang memilih menjadi WNI sesuai keluarga negaraan ibunya yang berasal dari Indonesia sementara ayahnya dari Inggris. Sebelum lama ini, pemain bidikan naturalisasi tim Nas Indonesia Kevin Dykes umpar kode ketertarikan merapat ke spot Garuda. Bukan ditulis secara personal oleh Kevin Dykes, namun kode itu ditunjukkan oleh timnya saat ini yakni Raksasa Liga Denmark FC Copenhagen. FC Copenhagen, kedapatan memposting momen Kevin Dykes saat mendapatkan penghargaan sebagai pemain favorit fan FC Copenhagen untuk musim 2023-2024. Uniknya dalam postingan itu, FC Copenhagen terlihat turut menyematkan bendera Belanda dan Indonesia. Sebelum kode dari FC Copenhagen, Kevin Dykes juga pernah keperkok tuliskan kode pada bio Instagram pribadinya. Menariknya Indonesia dituliskan terlebih dahulu baru disusul oleh negara kelahirannya Belanda. Adanya beberapa kode itu seperti sebuah tanda jika Kevin Dykes mulai tertarik untuk bisa merumput bersama tim Nas Indonesia. Terkini, Kevin Dykes tercatat masih aktif bermain untuk klub Raksasa Denmark FC Copenhagen. Back tengah berusia 27 tahun itu, masih terikat kontrak sampai dengan 30 Juni 2025 mendatang. Mengamali karir bersama Al Goff Jr. pada 2004 silam, Kevin Dykes menimpa ilmu di negara kelahirannya Belanda sampai dengan 2014. Saat itu, ia tercatat bergabung dengan VTC U19 sebelum akhirnya menapaki karir bersama klub profesional pertamanya yakni VTC pada 2014 hingga 2016. Pelotik Tim Nasional Indonesia Sinteyong mengaku ingin kembali merekrut pemain naturalisasi yang baru untuk memperkuat skuad Garuda. Keinginan Sinteyong ini diungkapkan seiring dengan lolosnya Tim Nas Indonesia keputaran ketiga golifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiong konfirmasi tambah pemain naturalisasi lagi. Ini prediksi Base 11 Tim Nas Indonesia di round ketiga golifikasi Piala Dunia. Tim Nas Indonesia sukses menembus putaran ketiga golifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan berikut perakhiran starting 11 squad Garuda dengan pelatih Sinteyong sudah mengonfirmasi siap menambah pemain naturalisasi lagi. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Tim Nas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara kuat Asia lainnya. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Dua tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup bakal memlanjutkan kiprah di potaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat, Tim Nas Indonesia sepertinya membutuhkan pemain diaspora tambahan. Pun pelatih Sinteyong telah mengatakan bahwa kemungkinan sangat terbuka Tim Nas Indonesia akan dapat tambahan kekuatan pemain-pemain naturalisasi Anyar pada putaran ketiga nanti. Tidaknya ada 6 pemain diaspora yang terbuka kemungkinannya untuk dinaturalisasi dalam beberapa waktu ke depan. Mereka adalah Jaden Osterwold, yang bermain di Fenerbahce, Kevin Dex di FC Copenhagen, Miss Silgers di FC Utrecht, Jero Redewald di Crystal Palace, Million Manuf di Stock City, dan Ole Romani di FC Utrecht. Plus ada kipar Martin Paez yang sebenarnya diproyeksikan debut untuk Tim Nas Indonesia pada bulan Juni, namun prosesnya jadi WNI harus tertunda. Dan berikut prediksi Base 11 Tim Nas Indonesia dengan asumsi proses naturalisasi para pemain tersebut lancar dalam formasi 343 Raji Kang Sinteyong. Posisi penjaga gawang Tim Nas Indonesia di putaran ketiga nanti akan dipercayakan kepada Martin Paez. Lanjut ke tiga back sejajar ada Messilgers, J.I. Zestan, Jaden Osterwold. Kemudian Kevin Dex beroperasi sebagai wingback kanan dan Calvin Verdon di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Jero Redewald. Terakhir, tiga pengisi lini serang ada Million Manuf, Ragnar Orat Mangun, dan Ole Romani. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya! 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 Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya!